Jadi kalau ngaji hikam dari umur 10 tahun Maka Dari kecil saya sudah Shazili dengerin hikam Ya Dari kecil sudah Shazili Kemudian karena tarikat Shazili tidak Tidak rame disana Yang rame itu Dan Shatariah Maka saya ambil 3 tarikat itu aja Baru sampai ketemu Masyaikh dari Arab, Masyaikh dari Jawa, Masyaikh dari Pulau-pulau ini baru kemudian Saya mengambil sanat Taurikat Shazili dari mereka Maksudnya apa? Bahwa di dalam Kitab ada persoalan nama Dan disitu Namanya bukan satu Bi asma dengan nama-nama Ini makna kedua dari teks La ya'lamuha illallah Yang pertama tidak mengetahui keculihannya Yang kedua maknanya La ya'lamuha illallah Orang Arab itu biasanya Kalau uslup begini Ini bisa diterjemahkan Saking banyaknya Hanya Allah yang tahu berapa Banyaknya Karena depannya pakai jama' Asma' Nama-nama yang hanya Allah yang tahu Berapa banyak nama itu Begitu Maka saya dikabarin Datuk nih Datuk Langdayo Bang Aido Gurunya Gurunya Mursyidnya Syekh Hisham Kabani Hafizahullah Mursyid Natsabandi Yang sangat kita ta'zimi juga Guru beliau Syekh Nazim Itu mengabarkan bahwa Satu orang itu bisa punya Lebih dari satu nama Benar gak? Berapa nama kata beliau? Bisa tujuh Itu kabar rayaan itu Anda belum dengar si videonya Cuma kita melihat Musajjalah video beliau Beliau bertemu di alam mimpi Dengan suatu ruh suci Dan memberi nama beliau Dengan nama Samir Zainal Abidin Itu apa gitu Lalu beliau Sampaikan kepada Syekh Nazim Waktu itu Syekh Nazim Sudah sangat sepuh ya Dan Syekh Nazim Mengatakan Nah ini Ini kalam hampir semua Mursyid mengatakan ini Di akhir hayatnya Atau ketika dia sampai Kepada makom yang pas Apa kata beliau? Tariqot saya bukan Naqshbandi Bukan Hakkani Tariqot saya Muhammadi Apa maksud Tariqot Muhammadi? Tariqot Muhammadi itu Rohaninya connect langsung Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan sampai terhijab Dengan kata-kata Nama-nama tadi Naqshbandi Hakkani Khalidi Jadi itu jangan sampai Jadi hijab Ini beliau sendiri yang ngomong Jadi istilah Muhammadi bukan saya yang ngomong Di kitab ini juga ada Bahwa ada Mursyid-Mursyid Imam Sha'roni Yang makomnya Makom Muhammad Dia waris Muhammad Beliau menyebutkan Ibrahim Al-Khawas Itu makomnya Al-Muhammadi Contohnya Baik Jadi kalau ada orang bilang Itu gak ada Ya kita gak usah marah juga Emang dia gak ketemu Bagaimana Ya toh Kita yang tahu Gak usah marah-marah Kita yang tahu Bahwa ada loh persoalan itu Terus saya membaca Rasail Ibn Sabi'in Dan beliau Berkalam kepada walatnya Dan menyebutkan Allah Allah menamakan Wahai walatku Wahai anakku Dengan nama ini Jadi namanya itu Nama-nama Yang disebut Ismul Walaya Atau Ismul Ubudiya Nama Abed Abed Saya lupa itu Abdul Haq Atau apa Ya nanti kita cek lagi Video yang lama itu ada Abdul Haq Jangan kau lupa Dengan nama itu Kira-kira itu yang saya ingat Ya Ibn Ibn Sabi'in Dan Imam Ibn Arabi Menyebutkan bahwa Setiap hamba Itu ada koneksi Dengan Allah Dengan nama-nama Asmul Sunnah Maka kadang-kadang Dia menama Abdul Karim Kadang-kadang Yang dia Abdul Rahman Abdul Rahim Itu cara Cara Itisal Billah Cara usul Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi nama kita banyak Maka kita ini bisa Sebenarnya Punya nama Banyak sekali Antum lagi sakit Atau lagi susah Doanya Memanggil Allah Pake apa Ya Ghani Gitu ya Maka antum jadi Abdul Ghani Disakiti orang Antum disakiti orang nih Balas nyakiti gak Malah Berbuat baik Itu namanya Karim Abdul Karim Bisa gak Abdul Karim Ya Jadi kalau ada orang Tidak Tidak Dapat Ini Wajar Saya aja dapatnya Lama Dan gak tanggung-tanggung Alhamdulillah Saya memegang Beberapa ijazah Torikoh Dan saya gak Menemukan Bertahun-tahun Wajar Dia gak dapat Karena dia Belajar Torikoh Kita gak tahu Sama siapa Mungkin tabarukan doang Atau baca sendiri Tidak mulazamah Sheikh Kita kan gak tahu Siapa aja Kan saya gak ngerti Siapa aja Kan saya gak main Gak main facebook Kan itu Antum sharenya di facebook ya Ya Di youtube Nah di youtube Tapi saya gak Temu Ada emang Ya Itu urusan mereka lah Ya Jadi teman-teman Bagi yang tidak tahu Lalu ingkar Benarlah kata Imam Ghazali Orang yang tidak mengerti Maka banyak ingkarnya Jangan untuk bilang orang jahil Itu kasar sekali ya Bahasanya disitu apa Orang yang tidak mengerti Imam Ghazali nulis Dalam rasailnya Itu kalimat seperti itu Jadi ciri-ciri orang Ingkar-ingkar Apalagi kemudian Seorang ulama Pantas gak dia Menyampaikan sesuatu Yang belum pasti Ya Dalam ilmu Hadis Itu ada Ruwiyah Dalam ilmu fikih Qilah Kalau diterjemah apa Sidi Musa Ruwiyah itu apa Katanya Diriwayatkan Katanya Dulu Syekhna Alim Mustafa Yaakub Menerjemahkan Ruwiyah itu Katanya Katanya Qilah Ruwiyah itu Bisa diatakan Katanya juga Seorang alim Sepantasnya Tidak Mengindahkan Kalam-kalam Sebegini Sampai Ya tabayun Sampai Ya tabayun Udah kita kasih Ini kitabnya Dia gak sepakat Gak ada masalah Kita kan gak ada Gak ada hak Memaksakan orang Untuk Mempercaya Apa yang kita percaya Tidak